Kota Yogyakarta memperingati 11 tahun keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta dengan potong tumpeng, puncak peringatan digelar di dalam Pakuning Ratan, Kementerian Keraton, Kota Yogyakarta. Penjabat wali kota Yogyakarta, Singgih Raharjo, memotong tumpeng untuk memperingati 11 tahun keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta. Tumpeng dipotong setelah bunyi gau atau sirine dibunyikan tepat pukul 9 pagi di kawasan Pasar Beringharjo dan Pelengkung Gading. Momentum ini juga ditandai dengan membunyikan lonceng sebagai pembukaan living museum di 14 kemantren kota Yogyakarta sebagai rangkaian peringatan. Budaya telah menjadi identitas di setiap kemantren di kota Yogyakarta. Living museum menjadi kegiatan berbasis budaya seperti living museum Jeron Beteng. Di sini dikenalkan kembali berbagai permainan tradisional dan berbagai kisah peristiwa sejarah seperti pembangunan tembok baluwerti, lalu ageman atau baju keraton, dan minuman tradisional seperti jamu. Living museum di 14 kemantren diharapkan mampu meningkatkan pemberdayaan dan perekonomian masyarakat serta semakin menambah keistimewaan Yogyakarta dengan pelestarian budayanya. Saya kira kita bisa mengenai supaya lebih bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap masyarakat dan tentunya kesejahteraan masyarakat yang paling lama. Bagaimana keistimewaan, semangat keistimewaan ini juga akan menjadi bagian dari bagaimana membangun sebuah budaya. Jauh lebih baik, jauh lebih bermakna, bisa menjadi bagian dari semangat dan aktivitas kehidupan masyarakat. Konsep living museum melibatkan berbagai pihak seperti kampus, komunitas, kampung, dan kota. Hal itu bertujuan untuk memberi bekal bagi tim kemantren terkait penyajian living museum. Jadi memang kita ingin memberikan sesuatu yang berbeda. Artinya bahwa kalau living museum itu kan sebenarnya sudah ada dalam kehidupan masyarakat melalui adat istiaga, tradisi, budaya. Nah itu yang ingin kita muatkan atau kita pertunjukkan kepada masyarakat apa yang menjadi keunikan, apa yang menjadi sebenarnya keistimewaan yang ada di kota Yogyakarta yang ditunjukkan dengan beberapa hal kaitannya dengan kesejarahan yang ada di wilayah-wilayah. Kemudian juga siapa tokoh-tokoh yang berperan dalam kehidupan, di dalam mewarnai di kehidupan budaya, sosial budaya yang ada di masyarakat. Pemerintah kota Yogyakarta berharap konsep living museum mampu membangkitkan kesadaran warga untuk menemukan nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta. Potensi-potensi budaya juga diharapkan semakin tergali dan tervisualisasi dengan apik sehingga menampilkan identitas setiap kemantren. Terima kasih.